Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, memberi sebuah saran kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya tersebut, Kanani menilai bahwa Netanyahu seharusnya fokus untuk mengurus situasi yang menurutnya tengah menjebak Perdana Menteri Israel tersebut ketimbang menyerang negara lain. Saran tersebut disampaikan Nasir Kanani pada Senin 22 Januari 2024 yang merupakan reaksi atas komentar Netanyahu yang menyebut Israel akan menyerang Iran. Situasi antara Iran dan Israel memang kini dilaporkan tengah memanas. Hal ini terjadi setelah Israel menyerang ibu kota Suriah pada Sabtu 20 Januari 2024. Sebab dalam serangan tersebut sedikitnya lima warga Iran dilaporkan tewas. Kelima orang yang terbunuh dalam serangan tersebut diduga merupakan anggota garda revolusi Iran. Kelima topra pokia. Kelima orang terbunuh dalam serangan tersebut Elizabeth Menteri Israel menyerang yang membekwami authentication kami. Kelima orang terbunuh dalam serangan tersebut. Kelima orang terbunuh dalam serangan tersebut besar. Kelima orang terbunuh dalam serangan tersebut beruntung. Kel��illon ek RC poling ke tinggal berunt sia né. Kelima orang terbunuh dalam serangan tersebut beruntung dan merupakan kesulan tersebut beruntung. Terima kasih.